Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskom Info Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong para pemuda mampu menggerakkan kelompok informasi masyarakat atau KIM untuk mendukung geliat pembangunan daerah. Keterbatasan penyebaran informasi dari pemerintah daerah ke masyarakat tingkat bawah menjadi salah satu kendala kurang maksimalnya gerak pembangunan. Dengan adanya KIM diharapkan mampu menjembatani kesenjangan tersebut. Ahmad Rianto, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskom Info Kukar menjelaskan pergerakan KIM di Kukar sudah dimulai sejak tahun 2010. KIM yang sudah terbentuk di beberapa desa hingga kecamatan tersebut mendapat legalitas dari pemerintah. Diharapkan mampu menjadi jembatan informasi baik dari pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya serta dibutuhkan pengelola yang aktif, peduli, dan memiliki keinginan kuat untuk maju dan memajukan desanya. Selain menyebarkan informasi dari pemerintah, KIM juga menjadi wadah untuk mengelola berbagai informasi potensi desa masing-masing sehingga mendukung upaya promosi berbagai produk unggulan warga di lingkungan desa hingga kecamatan seperti sektor pariwisata. Sangat besar, bukan murah badak saja manfaat KIM ini kita menjadikan mereka mitranya pemerintah dalam hal komunikasi dan informasi. Manfaatnya adalah saat pemerintah memohon sosialisikan kebijakan pemerintah kita share ke mereka dan sebaliknya jika ada informasi di masyarakat tidak hanya informasi pembangunan tapi kejadian, peristiwa. Itu mereka menyampaikan tentang kondisi di wilayahnya. Untuk KIM sendiri ya selalu memberikan informasi kepada teman-teman media kita sampaikan yang positif baik itu kita temukan ada kendala di jalan ataupun ada halal ya saya sendiri yang bergerak soalnya menyampaikan. Mungkin ada juga sama teman-teman relawan yang lain kalau mungkin ada kami temukan seperti orang yang butuh bantuan nah itu kita angkat. Selain itu para pengelola juga dibekali pemahaman mengakses informasi yang benar untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran berita bohong atau hoax. Pemuda yang memiliki semangat lebih untuk memajukan daerah diharapkan mampu mengelola KIM menjadi lebih berkualitas dan menjadi salah satu media yang dipercaya dan bermanfaat untuk menggerakkan pembangunan desanya. Tim Liputan Kota Raja Channel mengabarkan.